Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Tuff emang yang paling mantap Mobil satu ini terbukti, punya lingkaran penggemar yang bukan main di Indonesia Kalau kita kilas balik nih, varian mobil off-road dari Daihatsu ini punya 4 generasi di tanah air Menurut kalian dari keempat generasi ini, mana nih yang paling kece guys? Yang kebo, yang badak, apa yang badak capa kaki 3? Semua generasi bisa jadi favorit sih sebenarnya Tapi yang paling gak bisa dilupain tuh, pasti ya generasi ketiga guys Selain karena rentang waktunya paling lama, varianya juga lebih banyak loh di generasi ketiga ini Ada Tuff GT, Rocky, dan Highline Nama-nama yang udah gak asing banget ya pastinya Nah, dari ketiga varian di satu generasi ini Kalau kita bandingin, jatuhnya gimana ya guys? Siapa sih yang bakal lebih unggul? Ayo, kalian pegang siapa nih kira-kira? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Inilah review Daihatsu Tuff GT, Rocky, dan Highline Mana yang lebih unggul? Versi dari NHIS Nah guys, dimulai dari si pembuka seri generasi ketiga dulu nih Ada Tuff F70 atau yang biasanya paling sering disebut Tuff GT Bisa dibilang kalau varian Tuff GT ini bener-bener baru di hampir semua aspek guys Penasaran? Kayak gimana? Mulai dari bagian eksterior dulu guys Model bodi mobil ini jadi lebih kotak dan punya banyak sudut tegas Yang bikin kesan maconya lebih kerasa Perubahan ini juga diikutin sama dimensinya yang agak gedean guys Lalu di bagian interiornya juga dapet banyak ubahan Biar keliatan lebih manusiawi kalau dibandingin sama versi sebelumnya Manusiawi disini tuh maksudnya kayak lebih masuk akal dan nyesuaiin sama jaman aja guys Ya, kiranya di tahun segitu fitur apa aja sih yang paling update dan kekinian Dimasukin deh ke varian yang satu ini Soal permesinan sendiri GT pake mesin diesel yang lebih gede dan berpower dengan kode DL41 Mesin ini kapasitasnya 2,8 liter atau sekitar 2765 cc Dan berteknologi indirect injection Power maksimumnya mencapai 72 horsepower pada 3600 rpm Dan torsi maksimumnya 170 Nm pada 2200 rpm Mesin ini bandel banget karena pake timing gear buat gerakin katupnya Dengan pompa injeksi yang masih bermodel inline Tenaga dari mesin diterusin ke roda dengan transmisi manual 4 percepatan Masuk ke bagian kaki-kaki GT udah pake rem cakram di roda depan dan tromol untuk roda belakangnya guys Udah ada juga booster rem buat maksimalin kinerja remnya Selain itu, TUF GT juga masih pertahanin pair down atau lift spring Yang dibantu shock absorber yang ada di bagian depan dan belakang Satu lagi nih guys TUF GT juga udah dilengkapin sama power steering Jadi steeringnya lebih ringan Siapa nih yang pernah ngerasain offroad pake mobil ini? Mantep gak? Sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Daihatsu TUF Rocky atau F75 Nah, nyusul kesuksesannya GT generasi ketiga TUF Makin rame dengan hadirnya varian Rocky ini guys Atau yang lebih dikenal dengan kode F75 Kalau dari segi ukuran, mobil ini mungkin lebih gede dikit Dibanding varian TUF lainnya Postur keseluruhannya lebih kayak tinggi, gede, dan gagah gitu Lalu, update-an untuk varian ini ada di bagian atapnya guys Dimana dia modelnya removable Karena terbuat dari resin jadi gak paten gitu ya Terus, untuk lampu depan yang dulunya berbentuk bulat Nah, di varian ini dibikin jadi kotak Jadi, bodinya udah kotak Garis-garis bodinya juga tegas lurus Ditambah komponen pendukung kayak lampu juga kotak Fix deh, mobilnya abang jago banget ya Masuk ke interior Posisi jog belakang juga ngadep-depan guys Gak hadep ke samping lagi Ini juga jelas pengaruh ke kabinnya ya Khususnya, kursi barisan kedua jadi lebih nyaman Dan ruang kaki juga lega Jadi, gak ada adudungku lagi tuh Kayak diangkot karena hadep-hadepan duduknya Masuk ke dapur pacunya ya Di tahun 1988 Rocky juga dapet upgrade dengan pakai mesin DL42 yang kapasitasnya masih sama Mesin ini tenaganya bisa mencapai 76 daya kuda dan torsinya 245 Nm Sementara untuk transmisinya sendiri didukung manual 5 percepatan guys Oh iya, mesin DL42 ini pakai timing belt sebagai penggerak katupnya ya Selain itu, pompa solar juga berubah pakai injeksi rotary Buat gantiin pompa injeksi inline di mesin DL41 Upgrade ini juga bikin mesin diesel Rocky jadi lebih halus dari model yang lain guys Ayo, udah oleng ke Rocky? Apa masih setia sama Citi nih? Eits, tapi masih ada Highline yang belum kita bahas ya Dehatsu Tough Highline atau F69 Lalu yang ketiga tentu aja ada Tough Highline guys Varian yang satu ini unik dan paling beda karena dia punya 3 variasi wheelbase loh Dengan kode F69 Tough Highline terbagi jadi 3 berdasarkan wheelbase-nya Ada Highline GTS Short Wheelbase Highline GTX Medium Wheelbase Dan Highline GTL Long Wheelbase Highline ini konsepnya juga agak sedikit mirip sama Nissan Terano Yang tersedia dalam opsi 4x2 dan opsi 4x4 guys Selain itu, semua varian Highline juga pakai pair daun Karena kebanyakan dipakai untuk angkutan kargo Dimana pair daun dianggap punya durabilitas yang jauh lebih baik Untuk mesin dan transmisinya Tough Highline juga sama Kayak Dehatsu Tough F70 dan F75 Yaitu DL41 2765cc dengan transmisi 4 percepatan Mesin yang dipakai mobil ini sama kayak yang dipakai truk Daihatsu Delta Tenaga yang dihasilin sebesar 74 HP pada 3600 RPM Dan torsinya 172 Nm pada 2200 RPM Karena bermesin diesel, torsinya cukup buat bawa mobil dengan berat kosong 1,3 ton Untuk sasis pendek dan 1,5 ton untuk sasis panjang Dan masih sama juga kayak dua sebelumnya Highline ini tahun 1988 juga dapat upgrade di mesinnya nih guys Yaitu mesin DL42 Tenaganya sendiri dia naik 2 HP dan pakai transmisi manual 5 percepatan Karena pakai 4x2 maka bobot mobil ini lebih ringan Dan dampaknya juga lebih efisien dalam konsumsi solarnya guys Karakter mesinnya berpower banget dan tahan banting karena sama kayak mesin track 2021 Lebih murah mana? Nah guys, FYI aja nih Semua varian Daihatsu Tough udah lama gak produksi di Indonesia ya Hmm, mungkin sekitar 2007 lah mereka udah manduk total Jadi kalau kalian mau dapetin variannya Masih ada tapi versi second Gak masalah dong Selagi bodi dan mesinnya masih sama-sama keren Kenapa enggak kan? Buat kalian nih yang tertarik buat ngerasain offroad pakai mobil ini Cus, gak pakai lama Langsung beli deh Harganya murah nih Kebetulan kita cariin sekalian yang paling update Untuk TUF GT 4x4 diesel tahun 1988 Bisa nih, kalian dapetin dengan harga mulai 45 jutaan aja Lalu untuk varian Rocky, paling murah ada di kisaran 70 jutaan Dan Highline untuk yang 4x4 kisarannya antara 40 sampai 70 jutaan guys Ya, sebenarnya untuk harga variasi banget ya Bahkan masih ada yang sampai tembus ratusan juta Karena bergantung kondisi mobil juga guys pastinya Tapi paling enggak itulah Kisaran harga umum untuk ketiga varian TUF ini Daihatsu Tough mana nih yang lebih kalian pengen guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton!